Apakah boleh dipijit atau diurut ketika kalian cedera atau kesleo? Tergantung. What is going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini gue mau ngebahas ya pertanyaan sejuta umat. Dok, ketika gue cedera, ketika kesleo, boleh dipijit atau diurut gak sih? Dan jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari jenis atau tipe cederanya dan tergantung dari rasa sakit yang kalian rasakan ya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Karena dengan subscribing, kalian mengambil satu langkah ke depan terhadap kesehatan dan fitness journey kalian. So, please subscribe and I really appreciate it. Yang pertama, tergantung dari jenis atau tipe cederanya. Secara garis besar, ada dua tipe cedera. Yang pertama, cedera yang disebabkan oleh trauma. Dan yang kedua, cedera yang disebabkan oleh overuse atau tidak ada trauma ya. Oke, yang pertama, ketika cederanya disebabkan oleh trauma atau kejadian tertentu atau kecelakaan tertentu, maka saya tidak menyarankan untuk dipijit atau diurut. Kenapa? Yang pertama, karena ketika terjadi kecelakaan atau trauma, ada kemungkinan besar bahwa yang cedera, yang injuri itu bukan otot. Ketika cederanya bukan di otot, tentu saja dipijit itu tidak ada gunanya. Bahkan, ketika misalnya ada fraktur atau ada ligamen yang putus, dan malah dipijit ototnya, terkadang ini bisa bikin cederanya makin parah ya. Kedua, kemudian ketika terjadi trauma atau kecelakaan atau aksiden, otot-otot Anda itu akan jadi kaku untuk melindungi bagian tubuh yang cedera. Dan ketika otot kaku ini dipijit, jadi dilemesin, maka tentunya bagian tubuh yang cedera tersebut tidak ada yang melindungi. Maka dari itu, ketika ada trauma atau kecelakaan tertentu, gue nggak menyarankan untuk dipijit ya. Tapi, ketika cedera Anda itu tidak ada trauma, tidak ada kecelakaan, atau kejadian tertentu, maka terkadang dipijit atau diurut masih boleh dilakukan. Kenapa begitu? Karena di kebanyakan besar kasus, cedera yang terjadi tiba-tiba itu disebabkan oleh overuse, atau terlalu banyak digunakan ototnya. Jadi, terkadang dipijit itu atau diurut, nggak ada salahnya. Boleh dicoba karena resikonya sangat minim. Yang kedua, tergantung dari intensitas rasa sakit yang kalian rasakan. Ketika rasa sakitnya terlalu besar, sangat-sangat sakit dan tak tertahankan, saya sangat tidak menyarankan untuk diurut atau dipijit oleh seseorang yang tidak memiliki background medis ya. Karena tentunya ini tidak aman dan resikonya sangat besar. Tapi, kalau rasa sakitnya ya sedeng-sedeng doang, nggak terlalu parah, tapi mengganggu, ya nggak ada salahnya untuk dipijit, karena resikonya sangat minim ya. Jadi sekarang, untuk menentukan boleh dipijit apa nggak, kalian mesti lihat. Yang pertama yang mesti dilihat adalah tipe atau jenis cederanya, yang kedua adalah intensitasnya. Misalnya, ketika cederanya adalah trauma, dan rasa sakitnya itu sangat-sangat sakit, saya tidak menyarankan untuk dipijat dan diurut, karena resikonya besar ya. Tapi sekarang misalnya, kalau cederanya itu nggak ada trauma, tiba-tiba sakit, dan rasa sakitnya itu ya nggak sakit-sakit banget, tapi mengganggu, tentunya ini nggak apa-apa, dan boleh dicoba diurut atau dipijit, karena resikonya lumayan minim ya. Tapi sekarang, kalau misalnya cederanya itu ada trauma, misalnya kalian habis loncat, terus salah landing, terus tapi sakitnya itu nggak terlalu parah, terus gimana? Nah, kalau dalam kasus ini, ini adalah keputusan kalian, secara pribadi, gue menyarankan ketika ada cedera, selalu pergi ke orang yang mengerti, yang mempunyai medical background. Jadi, kita nggak salah terhadap penanganan kasus Anda ya. Tapi sekarang kalau kalian berkata, ah, sakitnya nggak terlalu sakit, ngapain ke dokter dipijit atau diurut aja, tentu saja ini adalah keputusan kalian. Yang gue sangat-sangat tekankan, ketika ada trauma, dan ketika rasa sakitnya besar, itu jangan dipijit dan jangan diurut ya. Mohon cek ke orang yang memiliki background medis. Karena ini berkaitan dengan kesehatan, dan gue nggak menyarankan coba-coba dengan kesehatan, karena yang awalnya itu cuma sakit minim, bisa menjadi sakit yang bener-bener parah ya, ketika penanganannya nggak bener. Oke? Sekali lagi, thank you guys for watching. Apakah keselaya atau cedera boleh diurut? Jawabannya tergantung, tergantung dari intensitas rasa sakitnya, dan tergantung dari tipe atau jenis cederanya ya. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace! sub indo by broth3rmax